Sejumlah jenazah korban tragedi Malaysia Airlines MH17 kembali diberangkatkan ke Belanda untuk diidentifikasi. Sementara di Inggris, tim peneliti telah memulai analisis data kotak hitam pesawat. Jumat pagi waktu setempat, dua pesawat milik militer Australia dan Belanda lepas landas dari Bandara Kharkiv, Ukraina menuju Belanda. Pesawat membawa 74 peti jenazah korban kecelakaan dan puing pesawat MH17 yang terjatuh 17 Juli lalu. Menteri Luar Negeri Australia dan Belanda mengawasi langsung pemindahan jenazah korban dari Ukraina ke Belanda. Menlo Australia menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas penyebab kecelakaan pesawat. Sebelumnya, kloter pertama pemindahan jenazah korban tragedi MH17 telah diberangkatkan dan tiba di Belanda. Pesawat ini membawa sejumlah jenazah dan barang bukti dari lokasi kecelakaan. Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ketat militer dari sejumlah negara yang warganya menjadi korban. Proses investigasi penyebab kecelakaan pesawat MH17 terus berlangsung. Di Inggris, Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Inggris telah mengunduh data kotak hitam MH17 dan memulai analisis data termasuk rekam suara dan rekam data penerbangan. Badan Keselamatan Belanda yang mengambil alih investigasi sebelumnya telah mengumumkan bahwa tidak ada bukti bahwa kotak hitam pesawat diutak atik. Data yang mereka peroleh masih dalam kondisi baik meski ada kerusakan pada alat rekam suara.